Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel muslim kreatif sobat-sobat kali ini saya akan berbagi cara memasang tipi kombo atau tipi box atau tipi tuner ke komputer ya kemudian cara memasang dpd atau pcd ke tipi kombo ini ya sobat-sobat kemudian kita akan tes juga radionya ya karena tipi kombo ini dilengkapi dengan radio ya sobat-sobat nah sobat-sobat sebelum kita memasang saya akan perkenalkan dulu alatnya ya ini adalah alatnya ya ini adalah tipi kombo ya nah sobat-sobat tipi kombo ini ada tiga jenis ya nah yang ini adalah tipi kombo yang eksternal ya kemudian yang kedua ada tipi kombo yang buat laptop ya sobat-sobat nah kalau tipi kombo buat laptop ukurannya lebih kecil ya sobat-sobat lebih kecil nah yang ketiganya ada tipi kombo yang internal ya tipi kombo yang internal ini yang dipasang disini ya di dalam CPU ya sobat-sobat nah sobat-sobat yang akan kita pasang adalah yang ini ya yang tipi kombo eksternal ya yang tipi kombo buat laptop sama yang internal insya Allah saya akan membahas nanti ya sobat-sobat nah sobat-sobat tipi kombo yang eksternal ini ada dua macam ya dua macam nah ini yang satu lagi ya nah ini yang tipe jadulnya ya ini yang tipe jadul yang ini yang terbaru ya sobat-sobat nah yang terbaru itu yang sudah bisa dipakai yang tipi-tipi yang lebar ya atau tipi-tipi yang wide ya nah kalau yang seperti ini ini tipi kombo yang buat monitor ya monitor tabung ya buat monitor tabung tapi dipakai di monitor LCD juga bisa ya sobat-sobat nah tapi kekurangannya yang tipi ini tidak bisa dipakai di tipi-tipi yang wide ya ini harus yang masih modelnya kotak ya nah kalau ini kelebihannya bisa dipakai di tipi-tipi yang sudah wide ya tapi ini juga ada kekurangan sobat-sobat nah kekurangannya tidak bisa dipakai di tipi biasa ya tipi-tipi LCD biasa ya ini harus di tipi yang wide ya nah yang sudah LED lah istilahnya sobat-sobat baiklah sobat-sobat sekarang kita akan menerangkan dulu tentang tipi kombo ini ya sobat-sobat nah sobat-sobat ini adalah dusnya ya ini adalah dusnya kemudian di dalam dusnya sudah saya bongkar ya ini dalam bongkong dusnya ya nah ini adalah remote-nya kemudian ini adalah adaptornya sobat-sobat kemudian ini kabel audio-nya ya kabel audio dari tipi kombo ke komputer ya kemudian ini kabel pga kabel pga to pc ya nah kemudian ini adalah tipi kombo-nya ya sobat-sobat nah ini maaf sobat-sobat nah ini adalah tombolnya ya ini tombol menu kemudian on-off-nya juga disini ya kalau misalnya on-off-nya tekan lama kalau misalnya mau menjelit menu tekan satu kali ya kemudian ini polumo sama channel ya nah di belakangnya nah di belakangnya ya ini adalah kabel buat pga kemudian ini adalah kabel buat ke komputer ya kemudian yang hijau ini kabel buat suara ya suara dari apa komputer kemudian yang biru ini buat ke ke speker aktif ya sobat-sobat kemudian ini strum 5V ya nah ini di dusnya juga sudah ada keterangannya ya sobat-sobat nah ini ya ini sudah ada keterangannya ya nah kemudian di pinggir disini ada soket ya soket RCA ya ini yang kuning ini ke PCD ya ini video yang dua ini bagian audionya ya sobat-sobat sobat-sobat sekarang kita akan memasangnya ya yang pertama kita akan pasang adalah kabel pga ini ya nah kabel pga ini yang dari sini ya yang dari kabel apa LCD monitor ke ini ya sekarang kita pasang dulu ya nah ini ya sobat-sobat mudah-mudahan bisa lihat kita putarkan ya USB-nya kita lebih jelas ya nah sobat-sobat ini bagian belakangnya ya nah kita cabut yang ini ya yang kabel pga ini kita cabut ya kita cabut nah kita cabut yang ini nah kita pindahkan ke sini ya ke kabel ini ya nah ke sini ke soket yang ini ya nah kita pasangkan ke sini ya nah ke sini sobat-sobat kemudian kita pasang yang ini ya kabel yang ini yang putih ini nah kita pasang yang ini nah ini ya ini langsung ke sini ya ke soket yang ini nah sobat-sobat seperti ini ya kabel ini kemudian kita masukkan ke ini ya ke CPU ya ke sini nah ke sini sobat-sobat nah sobat-sobat ini ya jadi yang ini ke monitor kemudian yang ini ke CPU ya sobat-sobat kemudian kita pasangkan kabel audionya ya kabel audio jadi kalau kita menyatakan musik dari komputer ada suaranya dari ini ya alat TV kombo ini ya nah kita masukkan ke sini nah seperti ini sobat-sobat nah ini ya nah ini kita masukkan ke sini ya ke warna hijau di sini ya ke warna hijau di sini ya di CPU ya ada soketnya ini warna hijau nah kita masukkan ke sini kemudian kita kalau yang ini ya yang yang warna biru ini saya tidak akan pasang ya ini buat ke spekel aktif ya sobat-sobat nah kemudian kita pasang strumnya ya kemudian kita pasang strumnya nah sobat-sobat yang strum di sini ya kemudian kita pasang antena dulu ya kita pasang dulu antenanya saya mampu lagi antenanya mana nah antenanya ini ya sobat-sobat ini antenanya kita pasang ke sini ya nah setelah gini sekarang kita colokan strumnya sobat-sobat kita colokan strumnya nah ini kondisinya sudah nyala ya tapi ini kondisi mati ya nah kalau kondisi mati lampunya kedip-kedipnya nah sekarang kita nyalakan tipi kombonya ya sobat-sobat nah sobat sebelum kita nyalakan kita pasang dulu ya kameranya kita naikkan dulu terlihat nah sekarang kita nyalakan ya kita tekan di remote ya kita on-kan nah sobat suaranya sudah ada ya kita nyalakan monitornya nah sobat-sobat sudah nyala ya ini sudah ini tipi ya ini tipi ya nah sobat-sobat nah ini tipinya ya sobat-sobat nah sekarang kalau misalnya sobat-sobat mau ke komputer tinggal matikan aja ya tinggal matikan tipi kombo ini langsung dia otomatis ke komputer ya kita matikan tipi kombonya nah kalau mati kalau kondisi tipi kombo mati langsung otomatis ke komputer ya kalau kita hidupkan tipi kombo nya langsung pindah ke tipi kombo ya sobat-sobat kita hidupkan lagi nah pindah ke ini ya ke tipi ya sekarang kita akan tes radio nya ya kita tes radio nya kita pijit ini ya ini yang nomor 2 sini kita pijit nah sini ada tulisan ap ini yang buat ke pcd ya sobat-sobat kita tekan satu kali lagi nah disini ada FM ya nah ini radio nya ya sobat-sobat kita cari dulu menu nya kita cari nah ini labi ya sobat-sobat kemudian kita cari lagi kita scan dulu ini harus diprogram dulu ya radio nya nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 apa ya nah sobat-sobat sekarang kita akan mengetes dpd nya sobat-sobat nah untuk mengetes dpd kita cukup menyolokkan kabel rca ini ya sobat-sobat nah ini nah kita akan mencolokkan ke pinggir sini ya nah kesini nah kita colokkan yang hijau itu bagian videonya ya kemudian yang warna putih itu bagian audionya sobat-sobat nah sobat-sobat sekarang kita akan tes ya kita akan tes kita nyalakan dulu dpd nya tapi ke ap ya ke ap nah ini ke dpd ya sobat-sobat nah ini ke dpd ya nah ini dpd ya nah ini dpd ya nah ini dpd kalau pijit lagi yang ininya yang mode ini ke ini lagi ya ini ke radio kemudian kalau kita pijit lagi ke tv ya nah kalau kita mau ke apa komputer lagi kita cuma tinggal mematikan ya mematikan pikir apa kita pijit ini ya matinya ini nah otomatis ke ini ya ke komputer lagi ya nah sobat-sobat itulah tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh